musik 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 oke boys sekarang gue lagi ada di kantornya seva.id seperti yang kalian lihat di belakang obri lagi diliput hmm sebenernya ini bisa dibilang media pertama yang ngeliput obri kalau gak salah itu nama hostnya itu riko orangnya tinggi-tinggi tapi kumisan gitu nanti kita akan ketemu dia terus kita akan nanya-nanya sama dia ngobrol-ngobrol kira-kira apa aja sih gini kalau menurut gue ya review mobil itu pasti macam-macam aspek yang bakal dilihat nah kita akan lihat seorang mas riko ini mereview seperti apa penasaran juga sih karena di channelnya seva.id itu setau gue review mobilnya bagus-bagus sih gak nyangka juga sih obri mau direview sama dia tapi ya oke btw ini kantornya gede banget sih aduh nih lihat ini disini bisa gue bikin donat nih bikin donat bisa bikin 8 bisa bikin apa lagi ya bisa lah pokoknya disini gede ah ini dia orangnya nih halo mas halo thank you bro ya udah mau diundang nih bro salah lah gue yang thank you lah udah mau diliput lah obri luar biasa nih the new, all new type art pertama ya biasa, mulut manis nih orang gini nih bukan mulut manis tapi memang manis ini keren dan kelas banget mas, gue sebelum nanya kemana-mana gue cuma mau tau doang lo satu tim itu ada berapa orang sih gue tim itu ada berenam itu apa aja mas jobdesnya jobdesnya ada kreatif ada kreatif satu kreatif yang dia reset apa segala macem untuk nanti di eksekusi programnya sendiri terus gue punya 2 campers 2 campers, campers itu kameranya? kameramen ada 2 editor berarti video editornya ada 2 ada 2 juga gila, banyak banget ya kalah gue kecilin dulu bro kan bertahap bro gue cuma satu kamera satu editor satu scriptwriter udah udah pulang nah kreatif gue juga pulang ah kalah gue tapi kan lo luar biasa punya mobil segini nih kantor gedean di ya timnya banyak kandi ya aduh tapi sebelum lo jadi reviewer host di seva.id lo udah pernah bikin sebelumnya? udah kan karena gue dulu di media juga ya di media digital juga jadi gue tuh banyak gak hanya fokus ke otomotif oke jadi semuanya teknologi juga teknologi dan lain-lain juga ikutan iya juga ikutan tapi kalo sekarang lagi kalo sekarang fokusnya di otomotif walaupun gue bukan expertnya ya tapi gue mengambil sudut pandang dari usernya langsung tapi kan emang itu yang paling penting terkadang ya maksudnya ada orang-orang yang suka melihat penilaian dari seorang expertise ada juga yang melihatnya ya kalo lu bisa ngomong kayak gitu karena lu expertise iya benar kalo dari kacamata seorang cuma sebagai seorang ya antusias ya ibaratnya seperti apa pasti ada juga yang senang udah gue pulang ya jangan lu tunggu dulu dong gak mau ah kantornya gedean lu timnya banyakan lu nah liat nih kameramen gue gak jelas nih apa lu kerja lu ah nge-fab doang kerja lu weh nih tolong nih nih minta potong nih ya gajinya dipotong nih apa nih gak ada kerjaannya gak ada kerjaannya gak ada kerjaannya nih coba mana kamera lu pegang kamera juga enggak itu dipegang masa gue disuruh pegang kamera sendiri hello kan request itu oke nanti kita akan kembang-mbang lagi sekarang interiornya lagi diambil dulu halo boys sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di harapan indah yaitu Eagle Motorsport nah bagi kalian yang tinggal di daerah harapan indah kalian bisa langsung datang ke toko kalian bisa ganti velg ganti ban isi nitrogen tambal ban ataupun kalian mau balancing atau kalau kalian mau fitting-fitting velg secara gratis langsung datang aja ke toko nih langsung aja di follow akun sosial medianya iya sekarang lagi mau wawancara ya? iya wawancara masuk wawancara sebelum lu wawancara gua gua mau kenalan lu sama tim lu halo mas halo halo panik nih panik halo gak boleh panik namanya apa mas? guntur namanya guntur disini sebagai apa mas? editor oh editor kok megang-megang kamera? megang aja barbel parah parah ini nih lalu kakak namanya siapa kak? Weni namanya Weni kakak kan bagi apa? creative scriptwriter creative scriptwriter kok megang-megang ini? ini parah nih dia nih ya gini karena dia menjaga kan menjaga kontennya oh gitu gak? oke parah nih dia nih halo mas halo mas mas ini namanya siapa mas? Indra Indra disini bagiannya? camper mas ha? videographer camper? oh iya bener camper saya megang kamera dia doang yang bener wah lu parah lu kok parah lu asli lu parah lu parah eh lu ngapain disini? aspri lu parah lu parah anjir satu editor sudah pegang kamera scriptwriter sudah megang mic wah lu parah banget sih bukan megang mic kan dia menjaga konten bro tapi ini yang bikin Seva ID teamnya jadi lebih sukses ya iya amin bagus gak kata-kata gue manis kan? bagus manis itu emang bisa banget jualan lu ya oke ya kita wawancara dulu oke boy untuk giveaway ban yang kemarin wih ternyata banyak banget yang ngikutan ya tapi sayang banget ada beberapa instagram yang gak ngikutin regulasi salah satunya adalah gak follow instagramnya aselera radial nah makanya mendingan kalian follow deh dan sekarang deh jadi kalo next time ada giveaway kalian udah gak perlu follow-follow lagi ini beberapa nama ya yang pertama Reef 59 Bila Yolanda Haivalen Yudha Basdian Adrian Syaput Eko Bafiar Mustafa Pasa Trendy Kokong Haris Ande Doni Fanjo dan terakhir Reef 59 kalau Reef 59 udah tadi ya nah ini ya ini nama-namanya dan sekarang akan kita langsung rolet aja semoga kalian yang beruntung ya boy semoga kalian yang beruntung ya boy tadaaa oke pemenangnya adalah Yudha Bastian oke bro Yudha langsung aja DM ke instagramnya nhsr.will untuk klaim hadiahnya ya dapet 2 piece ban dari aselera radial sampai jumpa di giveaway selanjutnya sampai jumpa di giveaway selanjutnya oke boy tadi udah selesai wawancara interview sedikit mengulas tentang Obri sedikit hmm ya kalau kalian mau tau seperti apa Seva ID mereview si Obri kalian bisa langsung ke channelnya aja dan yang pasti gue yakin sih setiap reviewer itu pasti punya pertanyaan dan punya sudut pandang yang berbeda-beda jadi coba kalian nanti cek aja ke channelnya dia versi seva.id seperti apa hmm by the way seru juga ya shooting sama mereka nih gue jadi kayak ngerasa lagi ngeliat kopian gue dan tim gitu loh cuman bedanya apa ya bedanya bedanya apa bedanya apa bedanya apa bedanya apa bercanda bos hahaha hahaha halo tuh liat liat ini halo mas ada kameramennya itu ada kawini tuh ini aduh ini leader yang kejam ya leader yang kejam ini leader yang kejam ini tuh sok sok bersihin mobil gua tuh sok sok bersihin sekalian cuci dong aduh jangan dong hahaha mas rico gua mau tanya lu review udah berapa mobil yang lu review sekarang total udah ada 36 mobil 36 iya dalam berapa lama nih berapa lama lu mulai konten modifikasi apa nih? konten modifikasi nama kontennya apa? bedanya dari sudut pandang otomatis lu pasti ngebohongin pacar lu yang beli ini dong berapa ini? gak murah 2 ribu balik gue gak perlu ngebohongin pacar gue dia gak perlu tau gue beli apa harganya berapa kayaknya lu kali itu kan berasarkan riset gue oh berasarkan riset mungkin istri kali kalau istri kalau istri make sense kalau pacar gue rasa gak lah iya oke oke iya kan istri paling kan gitu kadang pak ini belinya berapa nih pak segini kok mah oh iya boleh masih oke padahal gak ya padahal gak terus pengalaman lu yang paling sepanjang 36 mobil nih yang lu ambil pengalaman lu yang apa nih? lu punya pengalaman apa sama mobil apa? misalnya lu aduh ini mobil tuh gue suka banget ini mobil gue banget terus lu sempet review itu mobil sampai menyentuh hati lu atau gimana atau ada mobil yang menurut lu kok mobilnya gini atau gimana gitu sebenarnya ada sih satu mobil inovary born inovary born? iya inovary mobil bapak-bapak tuh iya kan kebetulan gue juga udah udah bapak-bapak kan udah bapak-bapak juga oke, anak berapa? anak dua dua cuy oke boy menurut gue ya dia itu mengkonsep mobilnya emang bener-bener satu persatu jadi gak langsung gitu loh jadi dia lihat dulu kesalahan misalnya dia salah memilih velg nih wah salah nih baru dibenerin benerin lagi setelah udah selesai permasalahan itu dia baru pindah lagi oh jadi gak sekaligus semua aspek yang diambil iya kalau menurut gue sih itu bener-bener strategi yang bagus sih kalau menurut gue iya bener juga sih jadi partnya lu bener-bener lu udah sesuai dengan lu dan udah enak banget lu baru nanti naik kelas pindah ke mana lagi terus apalagi mobil yang paling menurut lu wah ini mobil wah ini keren banget nih mobil bagus banget kayak mobil dream car lah gitu loh ya SLK 200 SLK 200 2 pintu ya 2 pintu dan orang ya kalo liat SLK mobilnya udah keren gak dimodif dan dimodifin juga kayak kayak udah keren SLK 200 tapi masih kurang ah masa gak ada mobil-mobil yang misalnya kayak mobil misalnya kayak eh misalnya Toyota Vios gitu atau apa Toyota Agia Toyota Agia Toyota Agia gua bukan ngomongin ini kan surat pandangnya dia ya dia bener-bener mau modifikasi mobilnya tuh bener-bener jor-joran ya dia bapak-bapak ya kan pas gue bilang oh ini biaya modifikasi berapa? ya seharga Fortuner lah mas seharga Fortuner? iya terus dia bilang mas kenapa lu gak beli Fortuner aja gua udah kalo Fortuner gua udah punya dan gua pengen punya mainan katanya gitu oke terus dia modif lah mobilnya tuh bener-bener di swipe lah engine-nya engine-nya pake Fortuner? enggak kan engine-nya gak pake Fortuner sorry engine-nya bukan di swipe maksud gua engine-nya tambahin turbo dan gitu dipake buat harian lagi bener banget mungkin pake turbo-nya turbo kecil jadi safety iya udah thank you mas thank you bye-bye gua mau ngobrol sama yang lain gede banget nih muka semua nih ser mas lu kan disini sebagai eh kameramen apa istilahnya bahasa agak kerennya? enggak campers 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 bukannya buat lebaran ya? campers oh campers campers bukannya buat kamar mandi tuh? eh apa di lemari baju campers campers mikir gua campers binatang kasur campers gak diajak coba coba liat udah bener belum? coba liat nah 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 terus suka duka lu apa mas? lu disini udah lama juga berarti kan? ngikut sama mas nico suka dukanya apa? apa? suka dukanya ya? apa ya? enggak sih saya suka-suka berarti gak ada dukanya? saking banyaknya saking banyaknya lupa gitu sampe lupa saking seringan gak sukanya gitu saking suka saking banyak dukanya sampe lupa atau sampe jadi suka yang tadinya duka menjadi suka jadi suka gitu oke lu ada kendala gak sih mas? maksudnya kayak lu ngambil gambar mobil segala macem lu punya kendala-kendala apa sih? kendala saya sih panas ya oh bukan saya bukan kamu yang ditanya mahenra ya Allah maaf ya kendalanya kendalanya eh karena harus apalagi kalo lagi running ya harus percaya sama alat nih harus percaya sama alat harus percaya sama alat pernah gak? pernah gak? lu lagi syuting nih udah selesai ngambil terus tiba-tiba pernah jangan kan gambar suara pun suka hilang iya tapi kan suara bukan lu yang megang kan? bukan cuma kan kalo udah copy-copy data kan gak tau kemana oh iya sebenernya juga gitu loh harus hati-hati kenapa? iya itu dengerin tadi enggak ini hancur hati bukan lu mohon maaf mewakili mewakili kau terwakil kan? mewakil kan yaudah mas terus ya thank you thank you nah ini nih selanjutnya gimana nih nih bang gondrong wih wih pak pak lagi kan tadi disini sebagai editor editor tapi kalo guletnya tadi lu juga sambil ngambil footage juga ya iya lu gajinya bayarnya apa ini? triple triple sadi minusnya triple lagi WFH lagi WFH dari dalam hati banget ke jawabnya dari dalam hati semoga didengar semoga didengar denger lawa hai nah lu sendiri suka duka lu apa? sebagai seorang editor berarti ntar mobil ini lu yang edit juga? iya kalo bisa gue request buat ini jangan pegangkan gendut ya iya iya itu gue tarik ke atas tingginya sama kayak dia ntar gua cuma kurus slim gitu ya apa suka dukanya mas? iya kayak editor pada umumnya lah kalo lagi banyak kantrian editan terus deadline paling gitu-gitu aja lah biasa lah apa ya ya duka itu kan termasuk konsekuensi yang diterima ya suka duka ya kita udah jalan pasti ada itu dua-duanya kan pasti ada jadi harus diterima gitu dengerin mas Agi pucat lu Agi terus Andi dengerin tuh suka dukanya harus diterima ya kan? iya kurang lebih lah editor gue suka ngelut juga soalnya tapi ngedumel gak apa-apa ngedumel gak apa-apa ngedumel gak apa-apa oh ngedumel gak apa-apa pembelaan diri kita ih gue belain lo selama ini lo deadline segala macem masih kekejar? aman lah apa sih yang bikin kalo maksudnya kan kalo udah bikin deadline maksudnya kan berarti udah ada timelinenya dong iya terus apa yang bikin kerjaan lo jadi lebih lama? ini lah kan banyak yang tiba-tiba dateng tiba-tiba dateng ngelipset terus pengen diprioritaskan itu kan ada kan bukan biasa lah oh ada? ih gimana sih ngedumel iya lah julid banget ya lu ini konten lah konten buka-buka berarti gara-gara ada orderan yang masuk tiba-tiba dan minta diprioritaskan pasti ada lah ya ini yang masukin orderan ini dia gak tau kalo lo udah punya timeline ya? tau oh tau emang bener-bener iko angerin tuh mas Aldi kok gue? yang atur timeline kan kita elu hahaha sama aja ya iya lagi dengerin cerhatan hati itu gue sendiri gue mau wakilkan tadi sama kayak tadi iya editor udah oke deh siap nah ini yang terakhir nih yang paling cantik kak Winnie ya kak Winnie Winnie apa Wennie? Wennie kak Winnie disini kan sebagai kreatif dan scriptwriter kan iya pasti berat banget kan iya apalagi enggaknya bohong banget ya gue yakin netizen juga bisa liat mata lu tuh bener-bener bohong ketika lu bilang iya ya gak ngerti iya ya gak ngerti dia rasis tuh eee maksudnya kan lu kan dalam satu tim ini berarti lu doang kan cewek sendiri kan? iya eh ada satu lagi editor editor itu cewek ah editornya cewek? iya ya kenapa dia yang di bawah? hahaha berita ada bro ini rebutan aja maksudnya maksudnya kan kalau misalnya di lawan gini kan lu cewek sendiri kan? iya kalo sekarang lu ngerasa kesusahan ga sih? maksudnya kayak ngadepin cocol biar ini hahaha terbiasa terbiasa awal-awalnya pasti lu kayak shock sendiri gitu ya? kaget kaget ya terus kalo kita ngomongin dari kerjaan nih berarti kan kaweni ya kaweni yang bikin naskahnya apa segala macem itu sulit ga sih? hmm kalo di cewek kalo yang untuk godana laki yang modif godana laki aja yang lain jangan dibahas deh oh iya ngeri gua ntar hahaha tuh liat matanya yang serp banget hahaha sebenernya ga sulit bikin naskahnya sih malah sulitnya itu kalo udah misalnya aku kan nyari aku yang nyari narasumbernya oh nyari narasumbernya oh nyari narasumbernya kadang kan ikutinnya sama-sama nyari kalo bisa udah dapet mobil yang bagus nih pecahkan saja terus narasumbernya kadang dikontek ga dibales itu yang susah disitu bt nya disitu please bagi kalian narasumber yang dihubungi oleh tim save ID ataupun tim dari siapapun tolong bales even lo ga mau bales aja jangan biarkan kita merasa digantungi tau gak mau maju tapi susah mau mundur tapi kok nanggung gitu loh terus apa lagi kak? paling itu kendalanya kalo di lapangan kendalanya apa? kira-kira yaa ga ada sih ga ada ya? suara lagi syuting oh iya yang kayak gitu-gitu paling yaudah deh kalo kayak gitu kami nih sukses terus ya thank you yaudah deh gua mau pulang mas thank you ya thank you bro sukses terus ya bro jangan sampe berantakan tim lo ya engga gua cuma bercanda doang kok oke ha? mantap ya apa? ada yang mau dicari ga ada yang mau dicari mantap mantap kata dalam hati dia gini kurang ajar emang lo ya engga engga mas itu maksudnya itu curahan hati tim lo dan itu pasti menjadi curahan hati tim gua juga gitu untuk kita sebagai sebagai leader untuk lebih bisa ber boom oke terperasan oh muntah muntah ini gua ga ngerti konten apa tapi yaudah deh intinya ya kalian coba aja coba liat tim gua suka sih salah satu konten yang paling gua suka dari savey.id itu adalah godan lelaki karena yang setau gua godan lelaki itu adalah wanita tapi sekarang tiba-tiba jadi mobil setau gua mobil itu cuma mainan laki-laki gitu loh tapi yang menjadi godan laki-laki kan? eh bener juga gua Aldir sendur diri sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa inget velak inget HSR